Jokop Amungkas Nama saya Jokop Amungkas Biasanya dipanggil Gondrong Saya pengelola disini Ketua pok darwisnya Disini Wilayah Kalipancur, Kecamatan Ngarian River Tubing itu awalnya Teman-teman KSB KSB itu kelompok siaga bencana KSB Puma KSB Puma itu kelompok siaga bencana Putra Mayang Sari Daerah sini Daerah sini ini yang bentuk Bukan dari PBBD Tapi di bawah naungan PBBD Yang bentuk kita sendiri Inisiatif warga Karena kita suka Sosial dan relawan Yang bentuk Dulu itu gak sampai ke sungai ini Tanah langsor Pohon tumbang Kita langsung gerak dengan sendirinya Dan disfasilitasi oleh Kelurahan Dan Teman kita sendiri Ketua pok darwisnya itu Mas Bagus Yang mana Kalau ada Ini butuh call Butuh apa Menggunakan transportasi tersebut Kurang lebih 10 tahun yang lalu Sebelum saya menjadi INW itu Kampung kita Di luar sana Suaranya kurang Negatif Yang artinya Masih dianggap Kampung Merah Alhamdulillah Dengan Kondisi Berkembangnya Waktu Perlahan-lahan Untuk Mayang Sari ini Sudah bisa berubah Setelah Kami pertama kali Untuk Menjadi INW itu Program unggulan Adalah Keamanan Jadi Prioritas utama Untuk Program Unggulan Tentang Keamanan Sekolah Alhamdulillah Sudah Dari Program yang masuk Di RW2 Mayang Sari ini Dari pemerintah ini Program pemerintah itu Kota KU Program Kota KU Kota Tanpa Kumuh Ya Kota KU Itu Dengan programnya Penerangan jalan Papengisasi Saluran Apabila macam Pembangunan yang sifatnya Untuk fisik Kemudian kita Pembenahan itu Lapangan Kemudian ruang terbuka hijau Dan sendang Pembangunan yang Terima kasih Pembangunan yang Kita itu Pada Rus ada 22 orang KSB ada 36 orang Jadi kita kolaborasi Tapi kan Notabene tidak Tidak semua Ikut kegiatan Ini Tapi kan kita Jadikan kelopok Karena suatu saat Jika dibutuhkan Mereka siap Sungai ini kan berkaitan dengan alam sih Tidak sungai buatan, tidak sungai yang kita buat intinya seperti itu Pandangan orang sekitar atau orang-orang itu kan Sungai itu rawan, banjir, bencana, kotor Nah kita adanya kita membentuk POK Darwis dan KSB kolaborasi itu Merubah imet masyarakat Merubah imet masyarakat itu Yang pemikirannya sungai itu banjir dan kotor Kita harus menjadi destinasi, kita harus menjadi wisata Akhirnya yuk dinikmati semua orang Seperti itu 2020 kemarin, sekolah alhamdulillah Beliau Bapak Wali Kota Semarang Memberikan satu dukungan penuh dengan tematik Kampung tematik wisata Kita namakan Kampung Wisata River Tubing Jadi sekarang ada dua tematik di Maesari ini Yang satu tematik Kampung Snek Snek bukan sekedar hanya makanan Tapi Snek itu ada semangatnya Snek itu sopan, netral, aman, cerdas dan kreatif Kalau kita dulu itu KSB sama POK Darwis itu Membentuk River Tubing ini ya Kita tidak memikirkan masalah Materi, tidak Kita tidak memikirkan masalah materi Pendapatan dulu tidak memikirkan dulu Kita karena kan dasar kita kan berangkat dari lawan dan Sosial tadi ya Tidak dimikirkan nanti penghasilan kita berapa Dapat berapa, income berapa Nanti hasil kita berapa, tidak kita Tapi alhamdulillah ya dapat Kita juga sekarang sudah punya kas Sudah punya warung-warung yang ada di sini Terus kita bangun secara pribadi juga ada Terus insya Allah sudah bisa membantu Mejit setiap bulannya Sudah bisa membantu kas RW setiap bulannya Sudah bisa Apa ya Uang sosial dari teman-teman Nekno sakit tahun apa Sudah ada, kita sendirikan Sudah ada menggelar event POK Darwis sama KSB Membagi itu, sembako Ya alhamdulillah Dibuat untuk kebaikan saya rasa Orang kebiawiyah Terus Uang sosial dari rw2 Selain itu, dibuat yang keluar dari rw2 Hanya rasa Menjadi rw2 Hanya rasa Pemulian Terus untuk memang tarap pendidikan waktu itu masih rendah kemudian kita tidak meninggalkan sejarah atau istilahnya dengan dorongan beliau bulurah kemudian dari dinas Pak Wisata kemudian dari anggota dewan itu juga mendukung kegiatan-kegiatan kita memang terserang aja kalau kita mengharapkan suar daya masyarakat awalnya kita sulit tapi setelah semua program-program itu berjalan saat ini ada dua potensi yang bisa kita banggakan mas yaitu musola masjid itu swadaya murni dari warga jadi setiap bulan itu warga kita ada infak bahkan ini reper tubing ini sekarang sudah memberikan kontribusi juga untuk masjid musola walaupun nilainya gak seberapa tapi ada teman-teman itu kepedulian untuk bersodekah itu ada kita itu jual paketan itu kalau paket makan 50 ribu kalau hanya reper tubing itu 30 ribu dari rinciannya gini 10 ribu untuk pemandu nah 10 ribu untuk pemandu 5 ribu untuk angkutan 5 ribu kali nah berapa 5 ribu lagi untuk ban kali berapa orang 5 ribu lagi masuk kas kali berapa orang nah jadikan kita terbayar semua pemandu yang bekerja juga ada imbalannya kita juga ban juga tidak sia-sia masuk kas juga tidak sia-sia kalau ambil yang paket kan yang 20 ribu itu untuk masak ibu-ibu kalau orang 10 kan 20 ribu karir 10 200 ribu masak kas ini sini ada makanan kasnya mas jangan salah makanan kas di sini itu nasi lepen wedang sendang sama udang locok tapi ya terus request di Rekso dadaan selamat menikmati kalau masalah Rekso Pertubing pembangunan ini tadinya kan penganggapan masyarakat yaitu 1-2 terutama yang berdekatan warga yang berdekatan sungai itu kan tidak mempercayai itu apa itu wisata abal-abal apa-apa macam itu jadi terus dianggap untuk itu kepentingan pribadi dia belum tahu yang sebenarnya misi kita sebenarnya belum tahu setelah kita jelaskan kita buktikan dengan adanya pembangunan-pembangunan yang tadinya sifatnya semi-permanent mas gasibu-gasibu dari bambu dan kegiatan-kegiatan anak-anak ini kita buktikan terus didukung dengan itu tematik reoper tubing nah ini sekarang sekarang ini ya renggupakan beliau sudah mau bergabung dengan kita walaupun masih seperti ini kita masih banyak kekurangan kita talut masih kurang panjang sampai sana itu ada tebing tebingnya itu tebing di sendang itu sampai sana ya harapan saya pokoknya pengen tebing ini talut ini kita kemarin minta bantuan ke pemerintah kota untuk pembuatan tebing jogging track wahana itu ada nanti kalau nggak jadi apa terapikan nanti kita buat sawah sawah di pinggir sungai ya kan buat arena anak-anak untuk menangkapkan bis itu mandi di sungai terus penambahan gas sebu sama pemanjangan jalur track dan taman yang pastinya gorong-gorong nanti menjelaskan menjelaskan saja menjelaskan menjelaskan saja menjelaskan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton